secara Islam mohon teman-teman yang lain bisa menyesuaikan dengan protokolnya masing-masing baik ya Allah ya Tuhan kami berkati dan ridhoi ini yaitu edukasi surveyor berkelanjutan dalam rangka para surveyor cars ya Allah ya Tuhan kami selalu kami diberi petunjuk di jalan yang lurus agar kami dapat dengan sebaik-baiknya dan mencapai cita-cita kami meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di seluruh Indonesia ya Allah ya Tuhan kami bebaskan kami dari penyakit covid-19 baik pejabat cars, pengurus cars, dan seluruh surveyor dan narasumber kami agar kami tetap dapat berkarya Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa khina azabannam wa khina azabannam baik Bapak Ibu sekalian kita menginjak pada acara kita setelah doa yang pertama kami akan minta sambutan dari ketua badan pembina cars yaitu dokter Bambang Wibowo dan juga yang saya hormati kedua Bu Gortaf ini bukan kedua atau ketiga luar biasa terima kasih juga Bu Siti Rohani ya jadi terima kasih saya yakin bahwa teman-teman surveyor selalu belajar semuanya saat ini harus kita mau tidak mau harus bisa mengelola ini dengan baik dan kita bisa banyak belajar dari pengalaman dari berbagai daerah juga berbagai negara tapi kita saat ini masih tetap kreatin ya karena kasusnya memang pertambahannya tidak menunjukkan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan penurunan walaupun ada penurunan pada case fatality rate turun ya angka kesembuhan naik tapi juga case fatality rate-nya itu turunnya tidak berlalu tajam di beberapa daerah juga begitu bahkan angka yang berisiko tinggi di beberapa kabupaten kota itu juga naik kadang sudah baik berubah lagi menjadi resiko tinggi nanti jadi risiko sedang yang risiko rendah juga menjadi kuning dan kemudian berdiri merah saya yakin ini bisa menjadi bagian dari proses pembelajaran dan apa namanya terima kasih Pak Totok dan kawan-kawan yang perlu semangat untuk mengisi dengan proses saling belajar pada kegiatan SP ini dan saya yakin bahwa topik yang di disampaikan nanti relevan dengan apa yang ada saat ini dan dibutuhkan oleh teman-teman kita semua yang masih aktif di fasilitas pelayanan kesehatan tetap semangat tidak terima kasih Pak Bambang atas arahannya dan pembukaan baik selanjutnya kita akan dengarkan Bapak Doktor Doktor Mkes Fisqua kami KM dan judulnya juga istimewa dekontaminasi pada masa pandemi COVID ini ini saya juga dapat kiriman pantun istimewa spesial untuk dekontaminasi ini dari Pak Firdaus ahlinya pantun kita saya bacakan rampak gendang seni atraksi Pak Sundan silat nusantara seirama indah mengikuti dampak risiko infeksi dapat diturunkan ingat dan jalankan prosedur dekontaminasi luar biasa Pak Firdaus pembicara yang kedua tidak kalah hebahnya sangat kompeten dalam bidangnya mes korpak si otak si to anggok jadi si otak sorry si to hang es ke mph tentang risk assessment pada masa pandemi buku kortat ini kiriman pantunnya dari Pak Firdaus juga tentang risk assessment berangkat ke toko membeli keralis ornamen sedang dipadankan tingkat risiko dapat diantisipasi risk assessment patut dilaksanakan dua-duanya sangat istimewa kita hadirkan malam ini untuk memberikan pencerahan pada kita semuanya terima kasih pada kedua pembicara terima kasih Pak Bambang terima kasih Bapak Ibu semuanya khususnya para surveyor surveyor kita selamat menikmati kedua pembicara ini khususnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bapak Ibu Terima kasih Pak Soto yang telah memberikan pembukaan kita akan masuk ke acara inti kita kita akan mendengarkan dua pembahasan tadi sudah disampaikan Pak Soto yang pertama ini adalah Ibu Siti Rohani S-Cup Nurse CVRN MKM yang akan membawakan topik tadi dekontaminasi kita tahu sekarang ini ada dugaan kenapa ini banyak yang terkena petugas apakah karena tidak pakai APD pakai jangan-jangan ini mukanya atau dekontaminasinya tidak baik makanya kita akan dengar saya bacakan dulu kurikulum VT kedua pembicara nanti baru kita dengarkan satu persatu jadi yang pertama Ibu Siti Rohani ini beliau lahir di Bogor agama Islam pangkatnya 4A pembelodara harapan kita dan juga beliau surveyor cars sudah tentu keperawatan beliau menjabat kepala instalasi operasional khusus unit sterilisasi jadi kantornya di rumah sakit jantung pembelodara harapan kita semua kita tahu di jalan S-Parman kafling 87 kafling 87 pendidikan beliau adalah S-1 keperawatan nurse kemudian S-2 manajemen mutu alamat rumah kompleks harapan kita jalan flamboyan blok E 4 RT 6 RW RW 6 kelurahan bencongan indah sekamatan kelapa 2 di Tangerang wah ini orang Banten rupanya Ibu kita yang kedua pembicara kita adalah Ibu nurse Gortap Sitohang S-KEP MPH beliau tempat lahirnya di Samosir wah ini satu kampung dengan Pak Luhut ini rupanya ya alamat rumah di Bekasi ini tempat bekerja ada RCM FKUI jadi kalau kita masuk RCM ada yang tidak kenal Ibu Gortap karena yang mengurusi PP RCM itu adalah beliau ini adalah IPCN sejak tahun 2007 sampai sekarang jadi cukup lama ini 13 tahun nah Bapak Ibu sekalian itulah tadi pembicara kita saya juga dapat titipan pantun ini dari Pak Firdaus juga ya mari kita baca dulu mungkin mudah-mudahan mengarah kepada pembahasan kita destinasi wisata pegunungan indah mawan deras arung jerab dekontaminasi dan risk assessment dilaksanakan selara sejalan dengan program PPI ya mari kita dengar terima kasih baik kita akan dengarkan sekarang Ibu Siti Rohani terlebih lalu saya persilahkan Ibu Siti Rohani waktunya 25 menit lebih kurang terima kasih izin share dok oke silahkan Indra dok saya share sendiri aja dok ya silahkan tidak Indra yang memberi kesempatan ya oke izin Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah terlihat slide-nya dan suaranya bagus silahkan oke selamat malam kepada Ketua Eksekutif Kars dan kepada Dr. Bambang Selaku Dewan Pembina Kars dan selamat malam juga ke semua para jangkar dan teman-teman Surupaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Malam ini saya akan bicara tentang dekontaminasi pada masa pandemi COVID-19 izin ini adalah riwayat hidup saya dan disini luar biasa saya pelatihan banyak tentang CSSD di belakangan ini ini outline-nya saya bicara tentang pendahuluan pengertian dan kriteria spolding pengelolaan instrumen di unit sterilisasi sentral dan hasil questionnaire saya menyebabkan questionnaire ke 327 rumah sakit yang hasilnya begitu luar biasa dan sangat tidak apa dan sangat tidak mendukung mutu ternyata di kita di Indonesia CSSD masih dianggap tidak penting oleh manajemen ternyata hasilnya sangat menyedihkan ini adalah pendahuluannya kita bicara tentang kuaspadaan program PPI dan kita bicara tentang kuaspadaan isolasi karena dekontaminasi ini bagian daripada kuaspadaan standar jadi kita bicara tentang dekontaminasi artinya kita bicara tentang program besar PPI salah satunya adalah kuaspadaan standar ada pun proses dekontaminasi selama pandemi sebenarnya tidak ada perubahan karena guideline yang berlaku semua CDC European standar dan semua mengacu kepada WHO guideline 2016 tentang dekontaminasi dan sterilisasi jadi tidak ada perubahan yang berarti untuk dekontaminasi pelayanan sterilisasi sentral menjadi bagian penting sebenarnya untuk mencegah penyebaran mikroorganisme baik itu bakteri virus termasuk di dalamnya COVID-19 jamur skabies dan lain sebagainya untuk melakukan proses dekontaminasi kalau kita sudah melakukan sesuai dengan standar pencegahan dan pengendalian infeksi artinya kita sudah tidak terlalu takut untuk ke rumah sakit atau melakukan proses bila standar-standar itu dipenuhi saya rasa ini pengertian dekontaminasi yang dikeluarkan oleh WHO guideline tahun 2016 adalah dekontaminasi itu adalah proses untuk menghilangkan atau memusnahkan mikroorganisme dan kotoran yang melekat pada peralatan medis atau objek sehingga aman untuk penggunaan selanjutnya ada tiga bagian dari dekontaminasi yaitu proses pembersihan proses desinfeksi itu sendiri dan proses sterilisasi kalau kita bicara guideline WHO seperti itu dan di Indonesia karena buku tentang dekontaminasi itu sudah sangat lama yang dikeluarkan oleh Kemenkes tahun 2009 jadi sudah ada update untuk Amerika istilah dekontaminasi umumnya hanya mengacu pada desinfeksi atau sterilisasi langkah pembersihan dia di luar tapi kalau kita mengacu ke WHO atau ke Europe standar dia mengatakan bahwa kontaminasi itu adalah proses pembersihan proses desinfeksi dan sterilisasi tingkatan kontaminasi menurut guideline WHO tersebut dibagi tiga atau pembersihan desinfeksi dan secara cleaning adalah secara fisik menghilangkan kotoran debu dan benda asing pembersihan akan mengurangi jumlah mikroorganisme dan kotoran sehingga memungkinkan kontak yang lebih baik dengan permukaan pada saat melakukan desinfeksi atau sterilisasi ada pun desinfeksi mikroorganisme sampai tahapan tidak membahayakan kesehatan dan aman untuk dikerjakan termasuk penghancuran atau dan menghilangkan sepora tapi dia tidak menghilangkan sepora kalau sterilisasi semua mikroorganisme termasuk virus itu mati termasuk sepora jadi bedanya desinfeksi dan sterilisasi adalah matinya sepora kalau sterilisasi semua sepora mati tapi kalau desinfeksi masih ada bagian seporanya yang belum hilang faktor-faktor penilaian peralatan medis menurut WHO itu ada empat satu jenis barang jenis barang itu harus kita lihat apakah kritis semikritis atau non-kritis jenis jenis mikroorganisme juga harus diperhatikan apakah bakteri apakah spora virus atau prion yang ketiga kemampuan mikroorganisme menyebabkan infeksi atau biolot keempat kerentanan pasien apakah jenis prosedurnya adalah impasif atau non-impasif ini menurut WHO seperti ini ini kita harus bicara tentang kita bicara tentang peralatan di rumah sakit kita harus mengacu ke klasifikasi yang dikeluarkan oleh dokter Spaulding tentang bagaimana melakukan dekontaminasi terhadap peralatan kategorinya dibagi tiga yaitu low level atau non-critical intermediate level atau semi-critical high level atau critical kita bicara tentang low level artinya kita bicara peralatan itu hanya kontak dengan kulit yang utuh dia tidak kontak dengan kulit yang tidak utuh pokoknya kontak hanya kulit utuh dia membunuh level of microbial actionnya kalau kita bicara non-critical artinya dia hanya membunuh pagit-agit bakteri jamur dan virus yang berlipit artinya sebenarnya kalau kita bicara virus COVID sebenarnya dengan low level atau non-critical atau low level itu sudah bisa hilang karena dia kita tahu virus COVID itu sebenarnya semua bad pun dan lain sebagainya intermediate atau semi-critical menurut dokter Spalding itu adalah peralatan yang akan kontak dengan memberan yang utuh misalnya memberan kelingak memberan mulut memberan hidung memberan gina memberan anus kondisinya utuh tidak ada luka disini pengelolaan alatnya dengan melakukan desimpeksi tingkat tinggi bisa menggunakan bahan kimia bisa menggunakan cairan pas misalnya alat-alat untuk intubasi alat-alat yang digunakan untuk misalnya untuk ventilator urinal alat yang masuk ke dalam jaringan yang steril jadi karena jaringan itu steril maka alat yang masuk tersebut harus disterilkan jadi caranya disterilkan menggunakan apa alat disterilkan dengan cara sesuai standar padahal kita tahu peralatan gigi itu adalah masuk kritikal dia masuk ke dalam sistem peredaran darah sehingga beresiko untuk infeksi jantung dan lain sebagainya kalau bermasalah pada saat penahanan alat-alat digigi selanjutnya kita bicara non-kritik pedoman CSSD walaupun pada saat melakukan supervisi dan melakukan tindakan menggunakan yang kategori non-critical atau menggunakan yang kategori non-critical atau menggunakan low-level disinfektion itu adalah orang unit penggunanya adalah orang unit misalnya bahan aktif yang digunakan biasanya detergent kalau kita mengacu kepada guideline-nya dia cukup menggunakan detergent CDC pun bilangnya seperti itu cukup dengan menggunakan detergent kecuali dia ada darah atau darah atau bahan-bahan infeksius dia boleh menggunakan disinfektan selanjutnya peralatan non-kritikal adalah seperti ini yang harus dilakukan masa pandemi COVID ini sepatu Google facial ini harusnya dilakukan proses pencucian sebaiknya dilakukan oleh orang unit sterilisasi atau oleh unit laundry karena mereka punya mesin yang bisa masuk ke dalam bahwa alat-alat tersebut kompatibel dengan mesin yang ada di unit sterilisasi atau di unit laundry siapa yang melakukan proses barang-barang non-kritikal ini adalah petugas yang gunakan unit pengguna bisa juga unit laundry bisa juga unit sterilisasi tergantung kebijakan rumah sakit supervisi dilakukan oleh siapa? oleh APCN oleh manajer CSSD oleh manajer laundry dan oleh manajer unit proses non-kritikal di rumah sakit wajib disupervisi yang paling banyak melakukan supervisi adalah pasti IPCN dan manajer unit tersebut ini contohnya peralatan ini adalah peralatan steril yang ini adalah peralatan steril tapi tempatnya ini mejanya meja-meja ini ini wajib dibersihkan sebelum kita menggunakan dengan cara apa kita membersihkannya kita kita menggunakan boleh menggunakan deterjen boleh menggunakan desinfectan yang tadi saya sebutkan yang untuk low-lapol desinfection ini seperti ini dan pastikan peralatan-peralatan di sini harusnya mengkilat dan bersih di rumah sakit itu standarnya menurut PPI seperti itu peralatan semi-critical adalah peralatan yang kontak dengan membran yang utuh tadi saya sudah bahas ini bahan aktif untuk biasanya DTT itu dilakukan menggunakan panas radiasi filtrasi gas kimia atau gas cairan kimia di rumah sakit yang paling banyak adalah menggunakan panas dan menggunakan bahan kimia bahan aktif untuk yang kimia adalah biasanya glutaldehyde hidrogen peroxide ortoparaldehyde parasitic acid hidrogen peroxide sodium hipoklorid siapa yang melakukan saran saya sebaiknya yang melakukan ini adalah orang unit sterilisasi sentral kenapa karena ini butuh pemantauan yang lebih daripada yang non-critical jadi pastikan ini dilakukan di unit sterilisasi sentral sehingga mudah dipantau dan mudah kita melakukan pemantauan mutunya untuk masker N95 selama pandemi covid jenis-jenis masker N95 ada di US namanya N95 di Cina namanya KN95 di Jepang namanya DSFFR di Korea first class di Eropa FF2 IN149 2001 sebelum menggunakan respirator reuse rumah sakit harus mempunyai kebajakan penggunaan respirator N95 yang meliputi persyaratan kondisi yang dapat dilakukan ini harus ada uji pitest kalau kita mau melakukan reuse N95 dan pastikan yang saya tahu N95 itu yang bisa direuse yang mengeluarkan dari pabrikannya hanya dari merek 3M N95 di luar itu dia tidak tidak ada satupun dari pabrikan yang mengeluarkan bahwa dia boleh direuse boleh extended reuse hanya N95 bukan proses reuse N95 ini adalah extended reuse dengan panas N95 dengan gunakan panas itu suhunya bisa 120-130 menit dengan steam tapi ini juga begitu mahal desinfeksi menggunakan panas dengan suhu 70 derajat selama 30 menit ini boleh menggunakan drying cabinet disini bisa diatur suhunya ini contoh di tempat saya di rumah sakit jantung harapan kita masker N95 di extended reuse menggunakan panas drying cabinet bisa juga menggunakan mesin seperti ini bisa menggunakan mesin seperti ini ini adalah kode untuk extended reuse jadi kenapa dinamakan extended reuse yang memakainya adalah orang yang sama ini contoh di rumah sakit untuk N95 adalah mesinnya ini contohnya desinfeksi respirator ini namanya ini dari ICU ini pertama kali di reuse ini di kami yang masker N95 karena semuanya merek 3M yang di luar itu kami tidak melakukan desinfeksi peralatan kritikal kita tahu peralatan kritikal itu adalah peralatan yang harus disterilkan ketemagaan unit sterilisasi kita masuk ke unit sterilisasi menurut buku Surpo ini seperti ini pimpinan atau unit instalasi adalah temaga kesehatan ketemagaan unit sterilisasi sentral adalah temaga kesehatan punya sertifikat pelatihan dasar dan lanjut untuk pelaksana teknis boleh SMA dan pendidikan pelatihan dasar ini ketersediaan peralatan di CSSD begitu banyaknya selanjutnya ini adalah sterilisasi terlarang jadi di rumah sakit sebenarnya tidak boleh melakukan sterilisasi dengan menggunakan seperti ini karena tidak dijamin sterilitasnya ini adalah tata letak unit sterilisasi ini menurut WHO ini seperti ini bahwa tata letaknya harus seperti ini menurut guideline WHO selanjutnya tiga zona terpisah pastikan bahwa zona terpisah zona cleaning zona preparasi atau packaging dan zona mesin-mesin sterilisasi dan zona penyimpanan alat yang steril harus terstandar dan pastikan workflow-nya jelas dari kotor ke bersih atau steril untuk udara dari area steril ke yang kotor ini pengendalian lingkungan perlu diperhatikan di CSSD udara bebas dari mikroorganisme bahan kimia dan debu air juga harus diperhatikan pastikan air itu usahakan airnya adalah air RO untuk digunakan di CSSD ventilasi juga tekanan negatif untuk area kotor dan tekanan positif untuk area bersih dengan kelembaban 40 sampai 60 ini saya ambil dari WHO guideline ini suhu area dekontaminasi seperti ini ini adalah prosedur unit sterilisasi pengguna pembersihan desinfeksi pengemasan sterilisasi dan distribusi ini adalah proses dilakukan di unit sterilisasi ini contohnya pastikan pengguna rengimatik sesuai ini contohnya pengguna pra-pembersihan dan transportasi pra-pembersihan ini dilakukan oleh siapa oleh di bawah air mengalir setelah itu pertama kelembaban dengan cara kita semprot enzymatic form kita semprotin setelah itu kita tutup dengan kain lembab kita tutup sehingga sampai misalnya malam itu orang CSSD tidak ada sampai besok pagi instrumen tetap terjaga sehingga tidak korosik dan pastikan penggunaan yang jimatik sesuai petunjuk pabrikan tidak ada sisa kotoran atau benat tajam yang tertinggal kontainer tertutup dan tahan air troli tertutup dan terkunci rapat ini dipastikan oleh dari pengguna yang mau dikirim ke CSSD lalu pembersihan ada serah terima bongkar dan uji kelayakan serah terima ini harus dilakukan oleh unit dan orang CSSD proses pencucian bongkar dan uji kelayakan disini pasti dilakukan di CSSD lalu proses pencucian bisa manual manual tidak boleh menggunakan wastafel atau menggunakan tempat cuci tangan di kamar bedah jadi tempat cuci tangan di kamar bedah itu haram buat nyuci instrumen jadi mencuci instrumen itu wajib menggunakan zinc bukan menggunakan wastafel cuci tangan lalu bisa juga menggunakan bagaimana dokumentasi pembersihan bagaimana APD-nya bagaimana kualitas airnya kualitas cairan pencuci kualitas alat pencuci dan intrusional for use seperti apa ada monitoring hasil pencucian ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan pada saat seru payer datang ke CSSD selanjutnya pembersihan ada uji kebersihan disini setiap selesai melakukan pembersihan ini sudah pasti uji harus dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada sisa-sisa gigi atau tulang atau apapun selanjutnya tes soil tes soil ini dilakukan bila kita menggunakan mesin ultrasonic cleaner atau menggunakan mesin tes protein setelah keluar dari mesin uji visual dilakukan kita keluar dari mesin mesinnya akan gambar yang merah dan gambar yang biru ini akan hilang kalau kita masukin ke mesin artinya protein dan darah dan segala macam itu sudah hilang dari instrumen lalu kita lakukan tes protein dengan kita swipe dengan alatnya seperti ini kita akan lihat minimal 150 relative light unit apa yang harus dilakukan dokumentasi dalam bentuk checklist oleh petugas dan disupervisi oleh quality control di unit sterilisasi ini adalah desinfeksi tingkat tinggi apa yang harus dilakukan desinfeksi tingkat tinggi ini ada uji strip ada ketepatan perendaman ada pembilasan uji strip ini setiap desinfektan yang kita beli untuk unit sterilisasi untuk melakukan desinfeksi itu harus ada uji stripnya untuk meyakinkan bahwa desinfektan yang kita gunakan itu masih layak bisa membunuh kuman dan pastikan ketepatan perendaman semua harus terendam berapa lama merendamnya terusnya lakukan pembilasan pembilasan ini sangat penting untuk mencegah korosit ini seperti ini bongkar posisinya rendam bilas keringkat pastikan cairan desinfektan lain pakai yang harus dipastikan alat perendam ketepatan wang sunan kita tahu pengemasan ini pasti harus kita cek pengemasan menggunakan pocas ini ada indikator-indikatornya menurut standar ISO itu sangat ketat selanjutnya yang harus dipastikan adalah alat atau instrumen bersih kering dan layak untuk dipakai pelindung alat tajam setiap instrumen yang kita kemas pastikan ada pelindung di alat tajamnya jadi pastikan kalau kita punya steril dia kompatibel dengan pengemas seal ceknya juga pastikan bahwa setiap kemasan ini ada tes seal cek ada lubrikasi ada ipu dokumentasi supervisi harus dilakukan oleh quality control selanjutnya sterilisasi sterilisasi ini sangat segerhana menurut orang-orang kalau melihatnya padahal begitu sulit karena di mesin sterilisasi ini harus ada uji fisik dan uji mekanikal proses sterilisasi itu berjalan dengan baik ini adalah contohnya ini indikator biologi ini biasa dilakukan kalau di rumah sakit jantung harapan kita di tempat saya setiap hari kami melakukan uji biologi ini untuk steam yang ini untuk plasma yang ini untuk ethylene oxide untuk ethylene oxide ini harusnya setiap load kita masuk ke mesin wajib ada indikator indikator